Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman Malam hari ini kita NR, bareng Mang Dida di belakang, ada Mang Sandra, ada Mang Dede Kita cuma 3-4 motor ya Sambil ngetes si ABRT ini teman-teman gimana sensasinya, rasanya, apakah enak atau tidak ya Ini settingannya lumayan agak basah, dikasih busi dingin Terus dikasih, apa yang namanya, cuaca yang lumayan dingin teman-teman Oke, hijau Lumayan jambakannya, atasannya emang enak ternyata ya, pengennya duet-duet terus Ini kenal pot, tapi kalau bawahannya biasa aja sih sebenernya Tapi atasannya emang enak sih, ngisi banget ini Tapi saya ngeberani gaspor-gaspor jalanannya walaupun terlihat lengang, tapi daerah sini ngerinya banyak yang nyebrang juga Mana Mang Dida ya, di belakang semua soalnya Kita ke kiri Mana yang lain? Oh ada Lumayan lah, agak bisa betot gas nih Kanan? Halo Halo lumayan buang krak enak ternyata lumayan dikenal buat atasnya itu bikin ngejoak tapi kalau bawahnya ini santu-santu ini suaranya biasa aja tidak terlalu gemerincing juga suara alon-alon lah tapi begitu digas lumayan ayo Mangdida kemana oh iya dia lurus kita ke kiri saya tinggal berdua nih sama Mangdede RPM tengah ke atas ngisi temen-temen nih motor tapi ya itu karakternya bawaannya tuh kayak pengen di bejek gasnya dipolin gitu ya kalau setengah-setengah dia agak kurang naik takut tiba-tiba lampunya jadi merah tuh kan bener ngeri meledak dua motor juga tapi banyak patroli sekarang malam-malam di Bandung karena lagi banyak apa ya banyak kariwuhan lah kericuhan jadi kita lihat-lihat situasi suasana karena sekarang malam-malam kalau banyak gerombolan-gerombolan itu ditangkep temen-temen tapi kan saya memang gak bergerombol enak sih ya lama-lama udah menyesuaikan udah terbiasa enak gak ada berbet-berbetnya nih kalau udah tadi pas waktu berangkat karena udah seminggu gak dihidupin sih ada kurang enak gitu tapi pas udah dipakai udah enak nih motor atasannya tuh menjambak pasti ya ngeri banget nih emang dede udah ngebut-ngebut aja nih di depan merah gimana kita penuh harusnya ke kanan eh ke kiri aja deh lumayan lah segini juga jadi saya udah bisa nebak ini kenal kot memang enak buat main RPM menengah sampai atas temen-temen enak banget duet-duet enak emang sih lumayan tapi memang nah di RPM-RPM segini kurang berasa sih kayak flat aja gitu kalau pakai kenal pot yang sebelumnya yang stainless dan juga pakai si arrow itu suaranya enak gitu bawahnya gak tau telinga saya ngerasa enak aja sih suaranya ini juga enak tapi ya khas karakternya ini kenal pot memang kayak berasa di buat nyerpuit aja ya RPM bawahnya kayak gini jadi rekat apa ya tetet-tetetnya itu gak tajam gitu gak stereo gitu kayak mono gitu suaranya gak tau emang kayak gini sih tapi atasannya luar biasa sih lumayan enak ini settingan kasih satu setengah putaran anginnya tadi pas berangkat dikasih satu lumayan berbetnya berasa banget gigi satu ya nah pas turun gas kayak gini tanggung ini kenal pot santuy suaranya gak segem rincing pake perutan stainless dan slancer arrow ya tapi nanti saya pengen coba sih ini galvanis perutannya nanti untuk slancernya pake si arrow kayak gimana atau pake si R9 ini tuh ngajoak di RPM atasnya tuh bener-bener enak sih enak empuk suaranya enak sih beneran perutan galva ini kayaknya udah mulai terbiasa cocok sih tapi saya belum ngetes RPM atasnya ya nah kalau diputuk gas dari tengah ke atas itu enak auto ngamuk tapi kalau di ayun dia kurang berasa nih powernya tapi kalau di betak langsung gasnya dia langsung isi gitu enak banget padahal gaya berkendara saya gak seperti itu ya santuy-santuy gak seneng becek gas dalam-dalam tapi ini kenal pot maunya di becek gasnya dalam-dalam rame banget ini jalan jadi kesimpulannya teman-teman pakai kenal pot ABRT ini saya ngerasa ngerasa betah ya itu yang pertama betah dengan performanya tapi kalau suara memang aduh aduh ngeri banget ibu-ibu di depan tapi kalau performa jelas ini terasa banget jambakan atasnya enak sih RPM-nya ngisinya gak ada kosong gitu di tengahnya kalau yang sebelumnya kayak ada kosong dulu dikit ada flat-nya baru ngisi kalau ini langsung gitu tapi enak sih tapi kalau suara ya jelas enak sih RLC muda gimana gimana juga mudah-mudahan disini lengang jadi bisa lumayan gigi 1234 anjay ada truk gede ternyata jalanannya banyak mobil biasanya kosong disini ini taruh di gigi 6 ini enak sih teman-teman oke deh nanti kita tes lagi deh settingannya ini baru permulaan aja adaptasi ya oke sekian dulu teman-teman apa namanya kosehan di malam ini mudah-mudahan terhibur jangan lupa like and subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati